Kita persilahkan kandidat doktor kita, Bapak Muhammad Syed MAJ Kepada beliau kami, persilahkan Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamabadu Bapak Habib Husnial Fardy MA yang saya hormati selaku pimpinan di SDI Darul Kamal Umi Haji Muhayminah yang menyempatkan diri membersahimai kita Yang sama-sama kita hormati Rekar-rekan dosen, para pejabat, Kaprodi, Sekretaris Prodi Singkatnya hadirin hadirat berahimakumullah Tadi kedua host Bu Asia dan Pak Abduh memberikan saya topik untuk menjelaskan web Aliplam Tetapi saya agak grogi karena setelah kedua mempelai berbicara saya merasa sakral Jadi setelah kedua mempelai berbicara tiba-tiba saya merasa di acara perkawinan Oke tapi saya pelan-pelan mengurangi kecemasan itu Baik Saya tanya dulu teman-teman mahasiswa ini Senang dengan acara ini? Semangat ya? Oke bagus Berarti kita punya PR untuk lebih meningkatkan semangat lagi di tahun-tahun mendatang Semoga ya Pertama-tama kalau bahasa kerennya di web Aliplam itu saya admin Tapi bahasa jama-jamanya itu saya marbot Jadi tiap hari, tiap pagi harus ngecek siapa yang menulis Tiba-tiba ada tulisan masuk Menjual ayam dapat untung 100 juta Sorry saya cek ada yang menunggu calon imamku Jadi saya kadang-kadang tertawa sendiri membaca tulisan itu Sambil SMS mentor-mentor yang lain lah Ada yang nulis ini muridnya siapa? Pak Pizian misalnya Jadi Jadi yang belum dapat mata kuliah jurnalistik mungkin harus tahu Saya minta operator saudara Yusuf tampilkan web kita Tolong dibuka aliplam.asi.id Agar teman-teman yang belum mendapatkan mata kuliah jurnalistik juga tahu Bahwa kita sedang punya satu wadah Di situ kita belajar menulis apa saja Ya kegelisahan, pengetahuan Bahkan ada yang nulis kisah neneknya Dan itu inspiratif gitu Tidak apa-apa Yang penting tulisan itu punya nilai-nilai yang disampaikan kepada pembaca Dan itu punya manfaat Operator tolong Kita butuh tampilkan web Biar teman-teman semester awal Satu Yang belum dapat mata kuliah jurnalistik juga tahu Dan sering berkunjung ke web itu Bisa ya Ya itu tampilannya Aliplam literasi Nanti kan teman-teman ini punya Android semua enggak? Siapa yang belum? Apa masalahnya kau belum kuat? Padahal Mahasiswa terbaik ya Harus punya Android yang bagus kuat Ya Oke Coba kita bisa lihat Di sana Tampilan awal Kemudian di bawah itu ada banyak tulisan Itu dari Mungkin sekitar dua bulan Web ini aktif Sebetulnya lebih Tapi pernah nganggur Satu bulan penuh Mungkin lebih itu Tapi setelah kita mulai Coba-coba Aktifkan Ternyata Potensi mahasiswa itu ada selama ini di STI Kita tidak punya wadahnya saja Kita tidak punya ruangnya Nah setelah kita coba Menghadirkan ruang itu Mungkin sekarang kalau saya cek terakhir itu sudah 300 tulisan Meskipun ya pendek-pendek Ada yang satu paragraf Ada yang dua paragraf Ada juga yang bagus Yang panjang-panjang Tetapi kemampuan menuangkan Isi hati dan pikiran dalam tulisan itu tidak mudah Nah web Alip Lam itu Memberikan anda ruang untuk bercerita tentang kegelisahan itu Ya terserah macam-macam melahisi curhatan di sana-sini itu Tapi ya yang penting mereka menulis dulu Oke Bahkan Salah satu karyawan Di STI Dorokamal juga ikut berpuisi di sini Pak Saihu Tepuk tangan untuk beliau Dosen-dosen juga sudah menulis Pak Alwan Dan lain-lain Jadi yang saya tidak sebut Mohon segera menulis ya Terutama para prodi dan sekrodi Belum menulis Ya itu ada macam-macam Judul tulisan dengan Memosting diri dengan cantik Ada yang sedang di gunung Macam-macam lah Tapi intinya bukan itu Tapi semangat menulis dan menuangkan gagasan Nah bagaimana cara menulis Nanti kalau kemarin settingannya Ada di bawah itu register Tapi sekarang sudah kita ini Karena sudah banyak penulis Kita tutup Nanti melalui admin kita buatkan akun Teman-teman register nanti Serahkan email Lalu kemudian ada password, nama dan seterusnya Setelah masuk jadi autor atau penulis Nanti bisa menulis gagasan apa saja disitu Tentu dengan standar Etika jurnalistik Ya tidak boleh syarat Tidak boleh memfitnah Tidak boleh berita bohong Nah kesempatan tulisan kalian Meskipun mohon maaf masih sederhana Sama kesempatannya dibaca oleh Oleh orang pengguna sosial media Dengan tulisan profesor Karena di dunia internet itu tidak ada Cara antara tulisan mahasiswa S1 dan S3 Nah viewer Viewer apa namanya Siapa yang viral itu Viewer jam hari tentang reportase Darul Kamal itu mungkin lebih banyak dibaca Ketimbang tulisan profesor di jauh-jauh Jadi punya kesempatan yang sama ya Karena ini dunia digital Tidak ada beda penulis pemula Dengan penulis Yang sudah profesional Tetapi catatan terakhir saya ini Dari sekian tulisan yang Saya kalau bangun pagi itu ngopi Kemudian buka laptop Cek Alip Lam itu Siapa yang menulis Jadi saya tahu Tiba-tiba ada Miraja Oke Terus tiba-tiba Siapa lagi nih ayah Terus Ada Handayani Kalau laki-laki ini agak jarang Yang sering itu Hairur Terus Yang suka berpuisi itu siapa Yang Ami Talib Bagus-bagus puisinya itu Ada tentang puisi Tentang Darul Kamal Yang ketika dia di kota Ibu kota Mengalami kekeringan Kayaknya dia sedang di Jakarta itu Dan dia sedang rindu Darul Kamal Dia menulis tentang puisi Darul Kamal Nah itu kalau tidak Alip Tidak ada Alip Lam Kita tidak bisa tahu Isi hati Ami Talib itu Jadi dengan adanya Alip Lam Kita tahu betapa dia merindukan SDI Darul Kamal Ketika dia berada di pusat kota Sekalipun di Jakarta Nah jadi Alip Lam ini Menjadi lensa Kita membaca alumni Mahasiswa bahwa Si Handayani punya kegelisahan ini Si Siapa lagi Si Lalu Topan Miharja Punya kegelisahan ini Jadi itu menjadi evaluasi kita Diam-diam dosen-dosen di STI itu Sedang menonton tulisan teman-teman Jadi yang belum bagus tulisannya Silahkan ditingkatkan Yang Belum menulis sama sekali ini juga Apa masalahnya Saya tidak tahu apakah Gelasnya belum terisi Atau akunnya Tidak bisa login Nanti kita selesaikan di luar panggung ya Oke mungkin sekian dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Kita sudah mendengar ya Beberapa Hal yang disampaikan oleh Mentor kita Tentang Alip Lam Yang sedang kita celebration hari ini Jadi tulisan-tulisan yang Ada disana itu Itu yang Kita berikan penghargaan pada hari ini Jadi kalau yang sudah menulis Tingkatkan lagi menulisnya Yang belum menulis Silahkan memulai menulis Jadi ketika Membuka Alip Lam Itu sudah terlihat beberapa tulisan Ada yang masih mentah Memang karena kita masih belajar Itu masih benih-benihnya Tapi tidak Semua begitu ya Karena ada tulisan-tulisan Ternyata yang sudah sangat bagus sekali Oleh sebab itu Tulisan-tulisan yang sudah mulai Bagus itu Membutuhkan wadah yang lebih lagi Itu berubah menjadi tulisan-tulisan Atau artikel itu Dan kampus kita juga Menyediakan wadah-wadah itu Jadi artikel itu Sudah ada Itu jurnal-jurnal kita Nah itu juga akan Dikerkenalkan pada hari ini Yang akan disampaikan oleh Mentor kita Yaitu Muhammad Yusri Hamzani Kami istilahkan Kami istilahkan Terima kasih.